Intro Kembali di kantor berita Republik Mimpi News.com Dan pada malam hari ini di News.com telah hadir teman-teman mahasiswa yang luar biasa sekali Izinkan kami menyapa mereka terlebih dahulu Mereka adalah dari Universitas Juanda Bogor Dari unit kegiatan mahasiswa Pramuka IPB Ini sangat relevan dan berhubungan dengan tanggal 14 Agustus Eh bukan Agustus, iya bener ya tanggal 14 Agustus Pada hari Pramuka Dan ini yang datang paling jauh khusus untuk News.com Yaitu teman-teman dari Teknik Elektro Universitas Hasanuddin Makassar Dan pada malam hari ini teman-teman dari Makassar juga didampingi oleh dua orang profesor mereka Yaitu Profesor Dr. Insinyur Mansyur Hasbullah Dan juga Profesor Dr. Insinyur Muhammad Tola Selamat malam Bapak-Bapak Tapi Anya melihat Pramuka ini saya ingin bertanya kepada Pak Wapres Pramuka ini punya banyak iel dia loh Pak Gaya dan sebagainya gitu Saya ingin mendengarkan, coba iel semangat, semangat Pramuka Oh tepuk semangat? Tepuk semangat, coba Tepuk semangat Bagi saya tepuk tangannya biasa Tapi yang gak tahan itu Harus jelas dulu Kenapa Pak? Saya jadi teringat Saya jadi teringat deh Pendi Teringat siapa Pak? Teringat trio macan Tapi ada tamu-tamu yang datang khusus dari Makassar Dan Bapak kan aslinya Makassar Silahkan menyapa dulu Pak dalam bahasa Makassar Oh iya Agak kareba Yang itu sudah tadi Ini saya ada ini Dek Pendi Bahasa Makassar Dek Pendi ya Tau mangka serakah Anjo terkenal ke pelaut berani Sengge na nagerina tawa Besen na finisiji Tenang dulu jangan ger situ Jangan Narya senggi mengharukangi seluruh bangsa ya Artinya Artinya orang Makassar itu terkenal sebagai pelaut memberani Mengharungi lautan sampai ke negeri-negeri orang Cukup dengan perahu yang dinamakan finisi Dan itu sangat mengharungkan bangsanya Itu artinya Dek Pendi Iya benar sekali ya Ada satu lagi Dek Pendi Oh panjang sekali ya Pak Wafres belum kita lanjutkan masalah bahasa ini Rasanya Pak Presiden ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan pidato kenegaraan Koleganya dari negara Maaf Pak Wafres Jadi saya ingin mendapatkan tanggapan dari Saudara Effendi Gasali Sebagaimana Saudara ketahui kemarin Presiden dari negara tetangga telah menyampaikan pidato kenegaraan Nah Saudara juga tahu saya juga sudah menyampaikan pidato kenegaraan Bahkan Saya mengusulkan Adanya kenaikan gaji 20% untuk PNS TNI dan Polri Menurut Saudara Effendi Bagaimana ini dilihat dari ilmu komunikasi politik Ini sebuah gelagat yang sangat baik bukan Bukan Pak Maksud saya Maaf nih Maksud saya Menurut Koran Tempo Pak Hari ini justru hari ini Harga kebutuhan pokok itu sudah Mulai meroket naik Pak Nah itu persoalannya Pak Anda lihat ada beritanya Jadi Pak kalau di satu sisi harga-harga sudah mulai naik Kita tahu telur ayam, minyak goreng curah, cabai rawit merah dan hijau Itu sudah naik Sementara kenaikan gaji baru pada tahap diusulkan Saya terus terang gak nyangka ya Dek Pendi ini ngerti juga soal cabai keriting Sama tomat gondrong gitu Tapi saya usul Supaya adil Coba sekali ini kita minta penjelasan dari Mr. Pinky Jadi begini Pak Pendi ya Meskipun ada berita di media masa Kita jangan memberi judgment yang tergesa-gesa Kata orang tua saya Ojo ke susu Mr. Pinky Anda itu gimana sih Susu sudah duluan naik Tadi itu Dek Pendi mengatakan masalah telur Minyak goreng curah Cabai rawit merah dan hijau Ojo ke susu Jadi masalah harga yang naik ini Tidak perlu kita khawatirkan Pak Wapres Don't worry brother Kita ambil hukumahnya saja Kalau Amerika, Rusia, India Susah-susah bikin roket Sampai bertahun-tahun persiapannya Kita disini mah santai saja Setiap tahun pasti harga-harga meroket Kalau tadi Pak Wapres sudah menyapa rekan-rekan dari Makassar dengan bahasa Makassar Saya tahu Gus Purni juga menguasai banyak bahasa Gus Purni juga mungkin ingin menyapa Gus Silahkan Ya pasti bisa kalau saya Aku kalau Tahu saya Tanpa orang tahu cinta lingkungan Aku tahu Tanpa orang Pasti Jukung-jukungan Bajik-bajik Kata Puan sehat Tidak Rilarangi Re-experma Re-Cina Atau Naga Rimara Ngu Artinya Jangan kita lupa Orang yang cinta laut itu Adalah orang yang cinta lingkungan Kalau dia cinta laut Berarti ikat-ikatnya semua sehat Jadi nanti Nggak bakal dilarang ekspor ke Cina Atau ke negara lain Gitu aja kok repot Baiklah Pemirsa, kalau itu mari kita bersama-sama Mengwujudkan cita-cita mimpi Menjadi Kenyata